Panti Asuhan Muhammadiyah Pesantunan Wanasari Kabupaten Brebes menggelar pengajian Ahad Pagi pada pekan ketiga. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap bulan untuk menjalin silaturahmi dan meningkatkan kualitas keimanan agar menjadi manusia yang bertakwa. Bertempat di Masjid Panti Asuhan Muhammadiyah Pesantunan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah Brebes berkumpul untuk mendengarkan dan menyimak pengajian yang disajikan oleh Mubalik. Kegiatan ini dilaksanakan dari pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Hadir sebagai penceramah mudir pondok pesantren Muhammadiyah Kiai Haji Mas Mansur Wanasari Brebes Ustadz Hendi Sudono. Pada momen tumbulan Agustus ini, Mubalik menyampaikan empat kategori manusia yang hakikatnya belum merdeka. Sehingga ini menjadi introspeksi diri agar benar-benar menjadi manusia yang merdeka menurut syariat Islam. Dengan datangnya bulan Agustus, menandakan bahwa usia kemerdekaan bangsa Indonesia telah memasuki usia 76 tahun. Usia yang cukup lanjut jika dinisbahkan dengan usia manusia. Maka sesungguhnya ini menjadi muhasabah bagi kita. Pemerdekaan ini menjadi tatkirah bagi kita. Benarkah kita menjadi manusia yang benar-benar merdeka menurut syariat Islam? Atau jangan-jangan kita sebenarnya masih terjajah manusia yang masih dijajah menurut syariat Islam? Maka ada empat golongan kategori manusia-manusia yang belum merdeka atau masih terjajah. Yang pertama, manusia dikatakan belum merdeka adalah ketika manusia itu masih didominasi oleh manusia yang lain. Manusia dikatakan belum merdeka ketika manusia itu ternyata masih ada di bawah tekanan orang lain. Jadi, manusia ini mampu melakukan apa saja demi menyenangkan mereka yang mendominasi dirinya. Demi mereka-mereka yang selama ini menekan dirinya. Maka rela melakukan hal apa saja sekalipun hal itu bertentangan dengan syariat agamanya, bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, manusia itu dikatakan belum merdeka ketika masih menyembah, masih memohon pertolongan terhadap bangsa jin atau syaitan. Jadi, hidupnya masih bergantung ketika meminta keselamatan, ketika meminta kesembuhan, ketika meminta rezeki. Ternyata masih diperbudak dan masih didominasi oleh bangsa jin, sehingga ia akan menjadi hamba jin dan syaitan. Yang ketiga, manusia dikatakan belum merdeka ketika masih diperbudak oleh harta benda. Berapa banyak diantara manusia yang mereka rela, rela menghabiskan waktu pikiran tenaganya untuk menggapai harta benda sampai lupa terhadap Allah yang telah memberikannya. Sehingga waktunya habis, tidak punya waktu lagi untuk beribadah kepada Allah SWT. Yang keempat, bahwa manusia belum dikatakan merdeka menurut syariat Islam ketika manusia itu masih diperbudak oleh hawa nafsunya. Pantai Asuhan Muhammadiyah berdiri pada tahun 2018 yang diresmikan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah, Bapak Tafsir. Dan kegiatan-kegiatan setelah diresmikan, kegiatan pengajian, yang ini merupakan mengaplikasikan hubungan di lingkungan sekitarnya, mengembangkan dakwah Muhammadiyah, itu terhitung sekarang sudah tiga tahun berjalan. Alhamdulillah pengajian-pengajian sangat banyak dikunjungi oleh masyarakat lintas desa pesantunan. Dengan perkembangan waktu, Alhamdulillah yang semula Pantai Asuhan belum memiliki masjid, sekarang sudah memiliki masjid yang memperletakan batu pertamanya pada bulan Maret. Alhamdulillah belum sampai satu tahun masjid ini sudah selesai dan digunakan untuk sholat berjamaah. Insya Allah setelah pandemi itu berakhir insya Allah, rencana program Pantai adalah pengajian bermuhammadiyah. Yang insya Allah pembicara-pembicaraannya adalah dari luar kota atau dari kemungkinan PP Muhammadiyah, wilayah, dan lain sebagainya. Lukmanul Hakim memberitakan dari Brebes, Jawa Tengah. Terima kasih.